Intro Indikator Politik Indonesia merilis Survei Lektabilitas Bakal Pasangan Calon Jelang Pilpres 2024 Pasangan Prabowo-Subianto, Gibran Raka Buming Raka memperoleh elektabilitas paling atas Survei indikator ini dilakukan pada 27 Oktober hingga 1 November 2023 Survei dilaksanakan secara tatap muka dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden di 38 provinsi dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% Responden Survei adalah warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih yaitu minimal berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah pada saat survei dilakukan Metode penarikan sampel yang digunakan adalah Multi-Stage Random Something Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka Elektabilitas Paslon versi indikator politik Prabowo dengan Gibran 39,7% Ganjar dengan Mahfud 30% Anis dengan Caimin 24,4% Elektabilitas Capres versi indikator politik Prabowo 40,6% Ganjar 27,8% Anis 23,7% Pendiri indikator politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan Pada survei kali ini Prabowo masih unggul dibandingkan Anis dan Ganjar Sementara Anis dan Ganjar masih terpaut dalam margin of error Jadi berdasarkan survei hari ini kemungkinan masih terbuka dua putaran tetapi putaran kedua Kalau itu terjadi dengan asumsi Pak Prabowo tidak berhasil menaikkan suara hingga 50% Itu diperbutkan antara Mas Ganjar dan Mas Anis Lebih lanjut Burhanuddin mengatakan elektabilitas Ganjar turun tajam Dibanding survei yang dilakukan indikator sebelumnya Di sisi lain elektabilitas Prabowo juga naik Pada survei yang dilakukan indikator pada 16 hingga 20 Oktober lalu Prabowo memperoleh 37% dan Ganjar 34,8% Burhanuddin menjelaskan alasan elektabilitas Prabowo tak begitu tajam di saat Ganjar turun Selain itu indikator politik juga meluarkan rilis terkait pasangan bakal Capres dan Jopres berdasarkan basis usia atau generasi Dalam rilis tersebut Prabowo dengan Gibran memperoleh 52,4% Ganjar dengan Mahfud 27,9% Dan Anis dengan Muhaimin sebesar 17,3% Selanjutnya dalam kolom generasi milenial Prabowo dengan Gibran juga terlihat masih unggul yakni 40% Kemudian Ganjar dengan Mahfud dan Anis dengan Muhaimin sama-sama memperoleh 27% Berikutnya untuk Gen X usia 43 hingga 58 tahun Ganjar dengan Mahfud lebih unggul dari dua pasangan Bacawapres dan Bacawapres lainnya Terlihat mereka mendapatkan 32,6% Sedangkan untuk Prabowo dengan Gibran 32% Dan Anis dengan Muhaimin 27,8% Lalu untuk bombar pasangan Ganjar dengan Mahfud juga terlihat unggul yakni 37,2% Dan Prabowo dengan Gibran 31,7% Dan Anis dengan Muhaimin 22,9% Kemudian jika berdasarkan agama yakni Islam pasangan Prabowo dan Gibran lebih unggul yakni 40,2% Ganjar dengan Mahfud sebesar 27,2% Dan Anis dengan Muhaimin sebanyak 26,9% Lalu untuk non-Islam pasangan Ganjar dengan Mahfud unggul 49,9% Selanjutnya untuk Prabowo dengan Gibran 36,4% Dan Anis dengan Muhaimin terpaut jauh yakni 6,9% Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum Yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih Atau sudah menikah ketika survei dilakukan Kemudian untuk penarikan sampel menggunakan metode multistate random sampling Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional Dengan asumsi metode sampel random sampling Ukuran sampel 1.220 responden Memiliki toleransi kesalahan Margin of error Sekitar kurang lebih 2,9% Pada tingkat kepercayaan 95% Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih Kualiti kontrol terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% Dari total sampel oleh supervisor Dengan kembali mendatangi responden terpilih Spot check Dalam kualiti kontrol tidak ditemukan kesalahan berarti Sementara itu Hasil survei indikator politik Indonesia menyebutkan Mayoritas publik tidak khawatir Terkait munculnya isu politik dinasti Dampak putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 90 GAMI PUU Strip 21 Romawi GAMI 2023 Tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden Ada 42,9% masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan Lalu ada 39,2% publik mengaku mengkhawatirkan terkait politik dinasti tersebut Namun publik yang khawatir terkait politik dinasti menurun dibandingkan temuan Oktober Pada rentang 16 hingga 20 Oktober Terdapat 47,9% yang merasa khawatir soal politik dinasti Pada awal November terjadi sedikit penurunan menjadi 39,2% Sebaliknya Persepsi publik yang tak mengkhawatirkan isu politik dinasti Terjadi peningkatan yaitu pada 16 hingga 20 Oktober Sebesar 33,7% Dan pada November menjadi 42,9% Pada temuan lain Mayoritas publik juga menilai politik dinasti tidak akan mengganggu demokrasi Ini karena pesta demokrasi dilakukan secara langsung oleh rakyat Sekitar 52,6% lebih berpendapat Politik dinasti tidak menjadi persoalan selama masih melalui proses pemilu Secara langsung oleh rakyat Sementara yang berpendapat sebaliknya masih cukup besar Mencapai 36,3% Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!